Viral dua bocah SMP ngotot menikah meski ditolak kelurahan, inilah kasus pernikahan bocah wajoh. Jadi kasus pernikahan bocah wajoh ini tersebar luas di internet setelah sebuah video viral menunjukkan seorang bocah kecil, wanita dan laki-lakinya juga masih bocah, berjalan memakai baju pengantin. Nah, setelah ditelusuri, ternyata bocah ini berasal dari wajoh Sulawesi Selatan. Nah, keduanya ini awalnya memaksa menikah ke kelurahan, namun ditolak oleh kelurahan. Akhirnya, keluarga tetap ngotot menikahkan kedua bocah ini secara siri. Nah, menurut keluarga, keduanya tetap dinikahkan karena alasan sudah dijodohkan. Keduanya ini bernama Nikma, berusia 16 tahun, sedangkan yang laki-laki ini bernama Ferdi, berusia 15 tahun. Keduanya masih kelas 3 dan 2 SMP, jadi adik kakak kelas lah, yang cewek kelas 3, yang cowoknya kelas 2 SMP. Banyak tanggapan dari netizen yang terkait ini karena terlihat masih sangat muda gitu, kedua anak ini. Dan pihak keluarga menyebut, keduanya ini masih ada hubungan satu keluarga dan masih satu kampung. Gimana menurut kamu nih? Nanti gue kasih deh video yang lagi viralnya, dimana kedua bocah ini berjalan seperti pengantin pada umumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Tulis di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.